Baik, aplausi lagi guys menengah Dan konsultasi yang pertama ini, kami buka 3 pertanyaan Apabila peserta yang ingin bertanya kepada siapa, mau disebutkan nama dari dari peserta sementara Jadi Ibu, saya mau bertanya ya, kan kalau kita sebagai masker praktikan, contohnya kalau kita sedang memakai masker ya Nah kalau kita sedang memakai masker, otomatis kita memakainya berulang kali, gak mungkin kita sekali pakai langsung kita buang gitu kan Nah mau tanya sih sebenarnya, misalnya kita ingin memakai masker itu kembali ketika kita sedang melakukan tindakan Nah itu tuh ada gak sih Ibu, cara penyimpan masker ataupun, maksudnya cara penyimpan masker agar apa ya, itu tuh bisa dibakai lagi seperti itu Nah selanjutnya, kan kalau pengalaman pribedi ya, kalau kita sedang setelah melakukan tindakan, kadang masker masih gantung disini gitu ya Nah itu contoh yang seperti itu tuh salah atau benar seperti itu Pertanyaannya adalah apakah nih ya, kita masih boleh menggunakan masker yang sudah kita gunakan dari satu masker yang kita lawan ya Karena diduga yang bersangkutan adalah daftar infeksi, kemudian akan kita gunakan lagi kepada masker yang mungkin berbeda ya Atau kita sudah keluar dari ruangan itu, tempat pasnya dirawat, kemudian masih dibawa oleh kita keluar ruang merawat tersebut dan digunakan lagi ketika terlalu pasis yang lainnya Begitu ya daya? Sering terjadi kayak gitu ya? Ini kalau dari tahin cerita saya, kira-kira boleh gak yang dilakukan? Ya Nah kalau sekarang saya berkuleransi, gimana sih mimpannya? Berarti kan saya berujinkan ya, untuk melakukan itu Di sana-mimpannya Kayak misalnya Tidak ada yang serap di sana Kemudian gak ada air pengalaman di sana Oke saya keluar así, untuk teman-teman tidak melakukan itu Kan tidak kan ya? Jadi sebaik-baiknya ketika kita sudah melakukan assessment kepada pasien itu, dan kita nyatakan bahwa kita menggunakan masker, maka masker itu digunakan sesuai, yang baik dan dengar. Kalau memang sudah selesai, digunakan memang tidak boleh, digunakan lagi, atau digunakan kepada pasien yang lainnya, atau bahkan pasien yang berdekatan saja, di dalam satu ruangan, sekarang kali ya, di dalam satu ruangan kita langsungkan sesuatu tindakan yang perlu menggunakan masker, barangkali pasien yang kita lawan itu memungkinkan adanya percikan-percikan yang kemudian menyelai tubuh kita, ya. Nah itu selesai, pasiennya kita berdua, ketika pasien sebelahnya adalah pasien kita juga yang memerlukan sesuatu tindakan yang tentu juga sama menggunakan APD, yang bisa menggunakan masker, apakah masker yang sama akan kita gunakan. Nah rekomendasinya adalah tidak boleh, ya. Jadi saya tidak berani mengatakan, bagaimana cara menggunakan benarnya, karena itu kita tidak bisa, ketika itu menjadikan standar, maka standar terjadi dari sekali masker, setelah digunakan pada masker-masker yang memang membutuhkan, menggunakan APD, maka tetap kita akan menggunakan itu. Masker, boleh tidak di bawah ruang? Dia sering menemukan dok, konfrensi, dokternya masih pakai masker, di ruang konfrensi. Selain itu dia baik-baik, tapi kalau tindakan dengan masker yang berbeda, enggak setelah itu saja yang digunakan. Depakannya seperti ini di lapangan. Nah kalau di tempat nanti sangat tepat berapa, sesuai dengan tempatan itu tidak digunakan lagi, apakah memang sudah digunakan. Saya kira-kira. Ya, saya menampakkan sedikit, ya. Memang barang itu sifatnya kan disposable sekali pakai, jadi masker, salu tangan, itu harusnya setiap satu pekerjaan tindakan, ya dilepas. Digunakan, mungkin dilepas. Tindakan ke pekerjaan yang lain yang menggunakan APD yang baru. Memang kapitan di lapangan harus seperti itu, ya. Apabila ini masker, salu tangan juga demikian. Habis kerja pakai salu tangan, terus menggang handphone, menggang telepon, blok kompas, jadi harusnya selesai pekerjaan satu kegiatan, APD-nya dilepas. Kecuali kita sedang batuk, jadi kalau kita sedang batuk, kompensi menumbarkan, maka kita menggunakan APD masker ya terus, ya. Ada satu masker lagi namanya masker N95. Masker N95 ini juga sebetulnya barang disposable. Cuma harganya mahal. Ketersediaannya juga tidak susah. Ya, jadi ini kemudian diakali. Nah, itu penting yang terkomendasi dari tim PPQ Birma Sakit. Memang kalau mencari referensi agak susah, kan? Juga bagi disposable. Mau nanya referensi kalau gitu, kulit. Ya, jadi kita untuk ini maakali. Kursus untuk masker N95 itu, boleh digunakan kembali, tapi ada syarat-syaratnya. Jadi, masker N95 itu, satu, harus digunakan oleh orang yang sama. Dibunakannya hanya pada saat satu shift per jam. Misalkan, perawat A tugasnya jam 7 pagi sampai jawab 2 siang. Ya, sudah selama turun waktu itu, dia menggunakan N951. Setelah dia kode konsolasi digantung, ada tempat menggantungnya. Tidak diutakan, tidak jadi gantung. Selanjutnya, yang pulangnya, masker ini dibuang. Ada pengatakan masker ini bisa dipakai terus antara orang yang sama dengan cara tadi disekuti matahari. Tapi, biasanya digunakan untuk pasien-pasien TV, biasanya ini. Jadi, akan kalau masker yang ditunjukkan di setiap latah hari, pulang-pemak TV-nya bisa mati. Ya, tapi, setelah lagi, ini bukan dari pada si resminya. Jadi, sebaiknya, emak yang namanya barang disposable, ya digunakan satu kali pakai dalam satu kali diperjayaan. Bahkan, handspone itu, biarpun satu pasien, tapi kalau kita merawat luka di dua tempat yang berbeda, harusnya berganti. Jadi, handspone awal kaki, itu bisa jangan kasih, kalau kita berpunyai, itu harus. Oke. Terima kasih, saya Liga Aisna. Saya dari Komunitas Ibu Perawatan Municipal, Singapapun. Dan, mungkin yang ingin saya tanya-tanya begini, kemarin saya itu, sebelumnya, praktik rumah sakit, salah satu rumah sakit di Semarang. Dan, ketika itu, saya pas mendapatkan sinamalan. ketika operan, saya tiba-tiba dipakai salah satu perawat, untuk kita langsung kemaskin, dengan tindakan karena pasiennya, kritis, seperti itu. Kan, pada saat pasien kritis, semua orang ada panik, termasuk keluarganya. Nah, pada saat itu, saya langsung disuruh melakukan tindakan EJP, seperti itu. Dan, saya panik, dan kemudian, kan, saya belum tahu apa-apa, dan kemudian, saya tidak menggunakan APD, seperti Hensgold. Saya, tiba-tiba, saya bersama peserta, nilis praktik, juga, melakukan EJP secara bergantian. Dan, pada saat itu, pasiennya, kan, bajunya dibuka. Dibuka seperti itu, pasiennya keringat. Nah, karena kan pasiennya, kami juga bingung, karena kami panik, pasiennya kritis. Kami melakukan EJP, tanpa menggunakan APD, sebelumnya. Nah, yang saya menggunakan, apakah tindakan yang kami lakukan itu, tindakan yang terguruh-guruh, karena, yang kami lakukan, karena ini, niatnya menolong secara, secara cepat, karena tidak sempat, untuk menggunakan APD. Kemudian, yang kedua, karena pada saat, kalau menggunakan apa, seperti contohnya, Hensgold, kan, untuk mengecek, keakuratan lagi, dia, ya, kan, biasanya, tidak terasa terlalu, secara, tidak sense, itu, kan, Bu, untuk menggunakan APD. mungkin ketika contohnya, saya menggunakan APD, atau APD yang saya bukai, seperti itu, saya lepas dulu, kemudian saya periksa nabinya, dan saya menggunakan yang lagi, atau bagaimana, seperti itu. Terima kasih. satu tindakan resusitasi, itu adalah, enggak segering pada pasien, yang utamanya adalah cipu tangan, apapun jadinya, Kalau udah jadi muda ya, itu cuci tangan orang-orang ibu Dari suatu ruangnya, sebaiknya kan tersedia dengan muda Itu yang makanya keselam ya Atau kalau ada, ada pengalir Tapi kan, bukan pengalir itu adalah klip ya Fasilitaskan melalui beberapa kali, tidak semua bisa Tapi untuk nyitakan itu telan Nah ini cuci tangannya udah deketin dong Sebelum saya siapkan, karena operasi saya selamatkan Tapi pada saat memperlukan kamu barang lain dan rumah lain Tadi kan, sebelum memastien Sebelum melakukan satu tindakan asetik Itu kan, itu harus dilakukan Nah kamu harus dari ruang A, barang lain Kemudian masuk ke ruang B, yang dipanggilin dong Saya masih di aset Kalau masih di aset Ada aset, masuk ke pulangan ke pencintangan Tidak Tidak Beda kan ya Dari station sampai cuci tangan Ketika masuk ke ruangan pasien Kamu mulai ya Apabila itu pasien Itu harus diterjakan dulu Cuci tangan Nah sekarang yang kedua adalah Kamu dinyutang untuk FJP Ini saya cerita FJP dulu nih ya Saya agak langsung sih Masa ke di Semarang Masa suami kalimba Dinyutang untuk FJP Walaupun itu Saya cerita ini Ini di bawah servisi gak Melakukannya Sebelum menekup adikasi ya Nah ini barangkali Harus ada pengawasan ya Karena tentu FJP tidak ditaklukan dengan benar dan baik Karena kalau tidak dengan benar Apalagi agak di gintang Dan kemudian tidak ada yang bertanggung jawab Ini agak keliru nih Nanti di keberalaman anda Boleh ya Bahwa diberikan keberalaman klinis Maaf Mbak Saya belum di ajarkan secara baik Bagaimana melaksanakan FJP yang benar dan baik Saya belum lihat saja Ya Belum punya pengalaman Bahkan belakang kali belum pernah menguji Bahwa saya melakukan itu Dan saya sebagai perawat Perawat Apa namanya perawat yang Belajar praktek di sana Ini sebenarnya saya tanya nih Masalah-masalah ini Kenapa yang kompetnya Dari itu kan Kalau BPDD Barangkali dia sudah di dokter Dia sudah Kompeten Berapunan itu Tapi kalau yang bukan BDS Berapunan itu selama di awal Maka di awal dilakukan fase orientasi Ya Kalau kamu sekarang rumah sakit Mengharuskan Pasertan ini Baik dari tenaga kesehatan apapun Maka di fase orientasi itu Salah satunya yang dibedarkan adalah BHD Dan dia harus lulus BHD itu Karena satu hari itu Yang tidak ada lagi Atau rumah sakit tidak Mengadakan Maka rumah sakit berkiricula Kepada institusinya Bahwa yang bersantutan Derus Sudah lulus BHD Sudah diajarkan BHD Ya Itu berarti yang Perlu juga di Mengadakan Dan kedua Sekarang bertindakan Pada saat melakukan BHD Apakah menjadi perseratan Harus dibuka Itu banyak BHD 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 Tidak Ya Anda bisa lakukan Ukuran Dimana Pada saat yang buruk Yang buruk Yang buruk Atau namanya Standar yang buruk Kita tahu Dibagain Tentu pake sel Ini tampaknya sana Ya Kita tahu Berapa Atau Lalu Lalu Yang harus Tidak Harus dibuka Sebenarnya Yang kedua B Barangkali Itu jangkeng Ini kan Maksudnya Dirawat Ya Ketika dirawat Baiknya 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 Ya Apakah selalu dibuka Menggunakan Tidak Ya Dalam NGP Untuk kecepatan Tidak perlu harus dibuka Supaya kita Mendapatkan Posisi yang tepat Karena Tanpa dibukapun Dengan menggunakan Beber kerasakit Kita bisa lakukan NGP Yang kedua Saya belum pernah baca dong Taruh NGP Tidak pake selu tangan Ketika kita lakukan Kompresi Permasalahannya Yang dibuka Apakah pasien Untuk Adalah Pasien infeksius Atau dibuka Pasien infeksius Gitu kan Nah Kalau memang pasien infeksius Atau diduga infeksius Maka Taruh NGP Itu tadi adalah Pergunaan saluran tangan Jadi Bisa Dipertibalkan Begitu Ya Tapi ketika Dalam kondisi yang Kritis Yang tujuannya adalah Life setting Yang utamanya Kita lakukan Cuti tangan dengan Saya kira belum Dari saya Paling kita tadi Soalnya Soal NGP Itu waktunya Kalau pakai alfoh Cuma Seenang Menit 20 30 detik Kalau pakai air Tidak sampai 1 menit 40 60 detik Jadi 1 menit Di bawah 2 menit ini Tidak akan menghambat Mengganggu Tidak akan menghambat Upaya menolong pasien yang Jawa Jangan lupa itu Mengenai pasien yang diceritakan tadi Jadi APDI Khususnya Apa namanya Saluran tangan Itu Dibunakan Di lapan tangan Kontak dengan cairan bubuk Bersuari Keringat Ya Jadi Keringat itu Sekret yang Tidak Infeksi Jadi kita Ketemu pasien HIV boleh Jawaban tangan Pasien mempandu Sini boleh jawaban tangan Tidak apa Karena Karena Kerenat bukan media Penulatan Jadi kalau kita belajar pasien Di sana Di dokter Berserah Terkoskopnya Tidak selalu Sepaknya Keren Pakai tangan Cukup lakukan hand hygiene Sebelum Sebelum Tentuk pasien Setelah meninggalkan pasien Menentuh Hingpunan pasien Sebelum Lakan asetik Setelah kontak dengan selan kebuk Jadi APD Hand School ini Dikunakan Wila mana Ada wakil dengan cairan bubuk Bejuara Jadi kalau LJV saja Terpaksa Buka Bagaimana Berkeringat yang teringat tidak apa-apa tidak pakai selama tidak ini tidak ada luka terbuka di belakangnya saya mau tanya sama ibu saya mau tanya sama ibu ini pengalaman juga tuh pengalaman di rumah sakit saya sudah berkali kepada rumah sakit itu saya berkumpulkan dari rumah sakit tentang pemasan nebusel tentang masker nebusel itu kan biasanya habis digunakan pada pasien yang satu itu berat-at-at yang digunakan setelah pasien yang pulang itu masker nebulasernya tinggal dicuci lagi baru disimpan jadi gak dibuang, habis dicuci dicuci pakai sabun terus disimpan lagi pas masuk pasien yang baru itu dipasangkan lagi masker nebulasernya yang dibagi sama pasien yang kemarin yang menjadi pertanyaan saya apakah itu terjadi risiko infeksi pada pasien yang masuk tadi apakah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh terima kasih dari universitas nah itu sebenernya itu masker di situ sebelumnya misalnya maskernya bisa di sederhana reuse nah kalau takannya rumah sakit mengatakan bahwa ini single use dan reuse karena kalau rasanya sepertinya sepertinya ada dengan kucian yang tidak bagaimana ini nah tapi kalau itu kemudian kita tidak monitor secara baik barang yang single use di reuse dan kemudian digunakan maskernya untuk maskernya berbeda baik untuk itu saya harus pastikan bahwa ketika masker itu di reuse itu sebenernya alat itu masih berbeda maskin yang kedua adakah begitu ya bahwa alat itu sebenernya bener-bener baik stereo ya karena setahu saya bahwa alat itu di beli dalam keadaan kebersihan dan stereo ya maskernya itu bukan stereo tapi masker bersih yang di gunakan nah sekarang kebersihan alat itu lebih baik stereo di otoplank misalnya tentu keadaan maskernya itu jadi kurang berproses secara optimal jadi keosalahan layan karena di dalam masker ini masker ini masker ini masker ini masker ini sebenarnya standar itu nah kalau dikatakan sekali pakaian digunakan dan anda yang ingin karena baik musiknya dan juga dijamin kebersihan dan maskernya kemudian digunakan lagi selanjutnya pakaian bisa digunakan semuanya ini karena saya tidak melihat dalam salah satu sistem yang dikira-kira yang direkomendasikan gitu kalau pakai dulu deh ini yang 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 anda pernah lihat pasti diisi menggunakan jelas memenang itu sekuinnya itu kan sama ada dipakai di 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 dari di 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 Ya, tapi barangkali sekarang ini ada yang disposibel. Nah, ada masak-masak yang digunakan ini, tetap di gunakan sebagai sepatah kebutuhan yang benar. Jadi, rekomendasinya yang benar. Kemudian, ingin mengurut lagi, bersihkan kemudian di gunakan lagi. Kalau masker sejauh ini, itu disposibel. Kejuali masker yang digunakan, kemudian tersebutkan si Amo Bank. Ya, Amo Bank itu dibersihkan. Kemudian, bisa dapat, dengan keberadaan tertutup, kemudian bungkus lagi bersih, tertutup, baru nanti akan menggunakan lagi. Itu yang benar. Sejauh tahu, saya tahu. Terima kasih. Ya, pertama saya senang ya. Jadi, teman-teman masih satu akrab dan ada kesadaran tentang pekerjaan ini, bukan siapa mbak yang saya pembangi. Itu harus tetap dibangun terus. Jadi, saya ada, saya melakukan sesuatu ini, Mbak Dian. Saya ada, saya suka investasi. Jadi, cara berarti, sebenarnya, ya. Jadi, mengenai alat harus panggai, itu ada, apa namanya, cara pengelolaannya sendiri, Menurut spoding, terus spoding itu membangi, menjadi alat, makanya alat, yang sepatah non-critical, semi-critical, yang tidak kontok. Yang non-critical, ini biasanya alat-alat yang digunakan, kontak dengan tubuh yang utuh. Jadi, tidak ada perlukaan. Alat-alat yang non-critical, contohnya, set of course, lanset, bentuk, teximeter. Alat-alat yang non-critical, ini cukup dilakukan secara low-disinfection, low-disinfection, ya. Di pusat, dengan anti-sertif saja, seperti apa, jangan, terkoskop, dan dipakai di pasien A, dipakai di pasien A, di pasien A, di pasien A, di pasien A, sepatu, 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 lidar. Alat-alat yang endoskopi. Yang penting, tidak ada perlukaan. yang semi-critical. Cara pengelolaannya, dengan besinfeksi tingkat tinggi. Besinfeksi tingkat tinggi itu, hanya membunuh, jadi tidak membunuh, umat yang berseporat. Jadi, belum masuk kategori steril, sebetulnya, tapi sudah besinfeksi tingkat tinggi. Semua, mengkroni, mengkroni yang berseporat. Satu alat-alat, critical. Kalau kontak dengan, buka cari tubuh, operasi, mengenai perubahan, bagi balun, itu alatnya harus steril. Jadi, steril itu harus, semua bentuk microorganisme, maksudnya, spora tadi, harus mati. Ini harus di sterilisasi, namanya, bukan dibesikan, di sterilisasi. Nah, kita lihat masker ini, masker-tambulizer ini, kontak tidak dengan, dengan kuasa cairan tubuh, bukan namanya, kuasa cairannya, dirugah. Kalau kan itu yang terjadi, maka harus, melakukan desinfeksi tingkat tinggi. Tapi, kalau hanya di permukaan, pulih saja, cukup di, bersih kagulan. Kalau bukan, penyakitannya mau dipakai kembali, tergantung kebijakan rumah sakitnya. Jadi, terdiri kaya tadi, yang namanya, karun oksigen, satu pasien, satu lingkungan. Jadi, kalau, atas kawasan, dengan, ruangan dan segala maksudnya, yang penting, KPMT, rumah sakit ini, memiliki guidance, anturan, dan kajian disikutnya, kalau mau dipakai lagi, tapi, caranya, mengalami, harus mengenungi, Melaka Skol ini, 150 materiernya disembah. Selamat in, habis restauritus pasti. Hukul betul ayuda, wavy handong saya. Melaka, sekali berani disampaikan, Kungission Pananda, pelanda infeksi, mencega dan mula infeksi. Yang ini ingin saya tanakan dan pertamanya adalah, mohon Florida Baca Bagaimana Size, tentang kejadian-kejadian Hai masyarakat 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 apakah terkait dengan kemudian dan upaya mengawaskan pemerintah terkait dengan pencegahan dan pengendalian yang sudah dilakukan dan bagaimana tingkat keberhasilannya sampai dengan saat ini karena saya melihat dan saya menemukan fenomena beberapa orang sakit yang pernah saya kunjungi saya cukup berhenti dengan upaya dalam pencegahan dan penelitian infeksi di rumah sakit ini makanya saya menanyakan tentang data hasil ini untuk dokter dan dokter terima kasih nama itu kalau berbicara tentang riset ya nasional tentu data-data tentang infeksi di Indonesia kita lihat berbagai macam yang ada yang dimana seperti infeksi apa sedangkan kita lihat data itu saya tidak 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 hafal bisa tidak 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 saya ikuti anak kita sedangkan bisa dijelaskan berapa banyaknya saja tapi presidennya begini ketika satu fasilitas lain yang kesehatan itu di dalam satu instatan akibitasi diminta bagaimana mengaksanakan pengontrolan dan perjagaan terhadap infeksi maka salah satu yang dilakukan adalah melakukan surveillance yang dilakukan oleh teman-teman ABCN ya dan juga itu dilakukan barangkali oleh ABCN yang ada di unit kerjanya nah angka itu tentu berbeda dari satu rumah sakit ke rumah sakit dan lain kata-kata infeksi ventilasi asusnya pneumonia jadi pneumonia yang disebabkan karena penggunaan alat ventilasi ya kalau kita lihat secara mungkin angka itu tinggi ya sekitar 20% lebih dari 20% untuk ventilasi pneumonia maunya ya tapi bagi itu di Indonesia nah riset di Indonesia apakah sekarang semua rumah sakit yang ada di Indonesia itu melakukan adiksi hasil daripada kegiatan ini ya ke komite berkaitan ada kegiatannya di kesehatan ya terhadap kegiatan infeksi ya itu tidak ada maka yang terakhirnya pembangunnya yang lain dari CDC yang bicara saya kira bisa dikutang jawabkan angka itu ya karena jelas sudah dilakukan bergabungan penelitian-penelitian yang bisa dikutang jawabkan yang kedua yang kedua ketika kita melakukan di angka kegiatan bagaimana kalau misalnya di rumah sakit tentang agung pembangunan itu harus rumah sakit yang kira-kira melaksanakan pelayanannya sama dengan rumah sakit rumah sakit rumah sakit rumah sakit itu itu apakah bisa dibandingkan dengan rumah sakit karyadi nah seperti itu saya tidak tahu apakah bisa pasti ada tidak tertentu di rumah sakit karyadi itu barangkali merawat pasang-pasang yang tadi dikatakan dengan airborne dimana sebagai pusat pendudukan misalnya pendudukan di Jawa Tengah rumah karyadi tapi misalnya tidak sehingga karena kejadianannya tidak bisa dibanding kaitan lelah rumah sakit dengan rumah sakit tapi ini pandang 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 itu adalah anda dengan yang kira-kira pelayanan itu sama dan juga dengan praktisnya ya praca kebaiknya itu bagaimana kejadiannya nah Indonesia saya tidak tahu saya tidak tahu mengenai kejadian luka infeksi kejadian ISK kejadian kejadian IAP kejadian IADP ya itu saya tidak tahu berapaan kejadian itu tapi saya kira itu ada datanya kita sedangkan namanya buku pendudukan infeksi di situ ada data data yang terkait dengan angka kejadian ya sebagai tokoh angka kejadian kami kita untuk IAP itu sebenarnya sekalig 22% nah barang tadi bisa jadi misalkan yang tadi saya kira kebanyakan pasien yang menggunakan yang dilakukan itu adalah pasien pasien yang tentu terseleksi fokus utamanya adalah pasien kesehatan ada disease kalau bicara yang mengenai data ini menurutkan Indonesia sudah sampai 5-20% di dunia semua jenis di negara kita yang masih berkembang mungkin angkanya lebih tinggi dari itu di survei DKI ini sekitar 15% mungkin lebih dianggap nah kalau kita menggambarkan gambar di masyarakat saya di karyat itu angkanya masih di bawah standar angkanya yang baik apakah ini berarti bagus ini masih menjadi pertanganan dari tim BPM ini walaupun ini jadi masyarakat kita sudah masih menangkap walaupun di mana semuanya jadi ledannya kas sekarang itu ya setiap tahun akan dimilai jadi setiap tahun dipaksa harus kerja terus di bagian ini jadi pola seperti ini harapannya tentu program TPI setiap rumah masyarakat yang terakplikasi KAP itu akan selalu bergerak tulisan terus yang harapannya tentu terdampak pada angka ISM dan logika ini ya ya dan saya beli aplaus untuk kalian semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya Sehat Indonesia hidup tidak payment hidup hidup Baik, terima kasih bagaimanan sekalian. Jadi, jurni pusat prekosum. Infeksi dan di dalam prekosum itu dua hal yang selalu berbeda. Tidak bisa dibisahkan. Ada infeksi, maka kita harus melakukan untuk hospital standar. Sehingga itu tidak dilakukan. Jadi, adalah penularan di pusat-pusat disepak kita. Dan dari itu, hari ini kita akan bahas, hari ini kita akan berbagi bagaimana jurni pusat prekosum itu kita terapkan di sebuah kalahnya kesehatan. Nah, ini adalah tujuan khusus kita. Jadi, kita akan pastikan bahwa teman-teman yang kaya di sini, mampu mempraktekkan bagaimana prosedur jurni pusat prekosum itu dilakukan. Jadi, kita akan praktek, praktek, dan praktek. Jadi, kita akan pastikan juga, dari setiap orang yang hadir di sini, mampu melakukan puas padan standar maupun puas padan berbasis transmisi. Nah, goal yang dihidupan ini adalah, setelah terdiatan ini, tidak ada lagi kasus baru. Kasus baru terkait infeksi di antara kita. Berdiajari, tiba-tiba di antara kita terkena kasus infeksi yang tidak teruncung. Jadi, jangan sampai setelah pelajar ini, kita harus pastikan bahwa minimal yang hadir di sini, bisa melakukan puas padan standar, sehingga kita terhindar dari perilaku infeksi. Nah, ada beberapa yang akan kita lupas, yaitu tentang praktek dan hijin, kemudian bagaimana praktek makan sumber yang aman, kemudian praktek melakukan etika batut yang betul, kemudian praktek pengambilan spacing yang betul, setelah-setelah, kemudian praktek bagaimana penanganan pungkahan, yang paling penting adalah praktek melakukan penggunaan APD, alat penggunaan diri. Jadi, jangan sampai nanti teman-teman yang akan di sini, apalagi mahasiswa yang masih semester 3, kemudian semester 4, yang belum pelabangan, ketika kita harus pastikan bahwa kita mantu, walaupun kita sudah cukup. Sehingga nanti ketika kita beri mas sakit, kita tidak bingung, ini mau kita, kapan ikan kita gunakan, dan apa yang harus kita gunakan. Jadi, kita akan, paparan kemudian kita praktekan, paparan kita praktekan. Di satu sesi saat buka pertanyaan, siapa yang mau banya silahkan. Silahkan, mari kita selesaikan selama buah jam di depan ini, apa yang menjadi penang-penang kita, kita selesaikan di sini. Oke, berikutnya adalah, sedikit, slide di depan mbak ibu sekalian, slide di depan rekan-rekan sekalian, adalah beberapa beruntut penyakit infeksi, yang ada di sisi kita. Kita mengenang istilahan dan ramah, ada penyakit HIV, kemudian ada penyakit TB, kemudian TB multidalexisten, kemudian mask off, kemudian hepatitis, perubelan, dan sebagainya. Itu adalah contoh, beberapa penyakit yang ada di sisi kita. Kita tidak bisa diberi, bahwa penyakit ini, dari hari ke hari, dari waktu, selalu mengenai peningkatan. Dulu, dulu kasus TB yang ditemukan, itu sedikit, sehingga penempatannya pun sudah sedikit. Sekarang, kasus HIV yang ditemukan, luar biasa, sehingga peningkatannya itu luar biasa. Bukan berarti, upaya kita tidak betul, kita sudah betul, tetapi transmisi ini luar biasa. Untuk itu, upaya yang di sini sampai kosong, itu tidak memutus, bisa memutus santai, tetapi, kita mampu mengurangi, kejadian-kejadian, yang bergibar keadaan peningkatan, juga infeksi di sekitar kita. Itu adalah tujuan kita. Nah, ini adalah beberapa contoh, yang selain mati, kalau pandunya di lapangan, di rumah sakit, itu akan dapatkan itu. Itu adalah, bukti manganan, kita sejari-jari. Kalau saya, bangsa infeksi itu, ini, perjalanannya, salah satunya adalah ini. Kalau jalan, bagi saya, orang yang kecil, apa-apa mungkin terinfeksi, orang tahu ya. ini adalah bukti bagian, yang kehadapan kita, bagaimana kita mengatakan, posisi jeniswa prekausen. Oke, nah, sebelum kita masuk ke praktek, di jeniswa prekausen, kita mengenal, mengenal, mengenal dua istilah. Dua istilah, yaitu, kuaspalian standar, dan kuaspalian berbasis transisi. Kuaspalian standar, itu diterapkan kepada siapa saja. Pasien, siapa saja yang berbuncul, ke sebuah utanan yang kesehatan. Kita perlu curigai, ketika pandangan, datang, kurma sakit saya, kurma sakit karir itu. Saya akan mencuri, bahwa pandangan, yang membawa karir penyakit. Itu adalah, kuaspalian standar. Walaupun, dengan mana datang, santif, make up, lengkap, dan sebagainya, saya akan pastikan, securiga, bahwa, alam ini akan membawa keman penyakit. Maka, saya akan menerapkan, yang namanya, digital prekausen standar. Minimal apa, yang memastikan, masyarakat sebagainya. Itu adalah, masyarakat standar. Berikutnya, yang menurut gue, masyarakat yang berbasis, transisi. Kita masyarakat, terhadap, keman-man yang, transisinya, di tulang karmelawi, hal-hal tertentu. Bisa jadi, dengan komak, kemudian droplet, kemudian, dengan airfo, dan sebagainya. Itu adalah, berbasis, transisi. maka kita harus tutup, kita harus pokal. Ketika kita melihat, seorang pasien datang, dengan bantuk, kita harus screen. Sejak awal, saat tanggung, harus diberkali dengan ini. Ketika pasien datang, bantuk, ini perlu dilakukan, screen. Tempatkan, dia dikirir khusus, kemudian diberikan master. Ajarin, bagaimana dia melakukan, proses ketika bantuk. Itu adalah, proses setahun yang harus dilakukan. Jadi, di luar kepala. Tidak, kalau ada pasien datang, bahwa ini apa ya, kita buka buku dulu, ini terlambat. Sudah terjadi proses transisi penyakit. Nah, untuk itu, waspada, standar, untuk waspada, bermasus transisi ini, diberkalkan. Nah, beberapa pindahkan potensial, dalam proses penyakit. Di antaranya adalah, cuci tangan, yang tidak betul. Cuci tangan, menjadi standar, selamat anggap satu, karena memang begitu pentingnya. Yang kedua, adalah pemain APD, yang tidak tepat. Tidak tepat. Tidak semua, boleh, kalau dengan pesan penyakit, segera dengan yang pakai APD, 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 tidak terlambat. Boleh, misalkan pasien datang, kita di bandingan datang, menggunakan daun, kemudian, rupiah kepala, maskar, atau satu tubuh, boleh, tidak ada masalah. Tetapi, yang terjadi adalah real cost, cost yang tinggi, karena tidak sesuai dengan, peruntukannya. Maka dari itu, inilah beberapa potensial, kenapa, cost yang terjadinya, infeksi itu, kalau bicara potensial, kita mengenang, kewangan-kewangan, kewangan-kewangan. Kewangan-kewangan itu, siapa saja, misalkan, pasien dengan, ini mau kompromise, pasien dengan, penumpulan sistem daya dan tubuh, itu masuk kewangan-kewangan. Kemudian, pasien dengan status DC, itu juga masuk kewangan-kewangan. Manusia, tenaga kesehatan, yang ada di rumah sakit, itu kewangan-kewangan. Tapi, yang tidak pernah disabilitas, kewangan-kewangan itu, itu mahasiswa. Tahu tidak, apa yang mahasiswa, bagi dari kewangan-kewangan. Tadi saya ditanyakan, ketika saya datang kelayangan, perang mahasiswa, sehingga, berurau praktek, terapangan, dengan karakteristik mahasiswa, itu sendiri, baru-baru. Betul tidak? Jadi, kalau mahasiswa, dari rumah sakit, dari DNA, atau dimanapun, saya juga pernah, yang belum menjadi mahasiswa. Tapi, ini bukan cerita saya, yang cerita teman saya, atau lain-lain. Jadi, ketika mahasiswa datang, kepanjang kesehatan, ketemu perawannya senior datang, di rumah sakit, yang menerima nasa, dari muni sulam. Nah, tolong jadi, itu ambilkan kegadaan, kefasensi A. Bahasiswa, karakteristiknya, tadi saya sampaikan, setelah tiba-tiba bu, siap dan, berangkat ke vaksin, kemudian ambil, sepuit, ambillah, plus. Selesai. Bu, ini garanya, ya selesai. ini, sepulang hasilai ini luar biasa, ya kan, toko tangan dulu, ke hasilai ini. Ketika datang ke pasien, kemudian pasien batuk, batuk, luar tengah gini, ya, kemudian, mahasiswa tiga tiga, melihat pasiennya batuk, langsung, dekat sini, dikat sini, lengkap, dikat sini, kemudian, batuknya jantung-jantung, batuknya berbeda, sudah berapa bulan, sudah berapa bulan, sudah berapa bulu, pas-pas, dia kasus kelelahan, sehingga, dia sampai dalam, intai yang terpaksen, untuk, tanpa menggunakan, ambil, yang betul. Maka, ini yang kita sampaikan, bahwa mahasiswa, bergantung dari kelompok, tetang, ya, tidak sedikit, bahwa di kasus kita, di rumah sakit kita, banyak mahasiswa, yang tertusuk jarum, banyak, tertusuk jarum, kemudian, kepaksen, yang menanggap, yang tepat, banyak, ya, ada berapa-berapa mahasiswa, yang memang, setelah dia, terkena perjanan, kita periksa, macam-macam, ternyata positif, hepatitis yang sering-sering, paling-paling sering, paling sering, ya, karena kalau, untuk yang HIV, itu ada perioder, virus period, ya, kemudian, ada masa, ini tidak muncul, jalan yang sebagainya, sehingga, sudah kita deteksi, tetapi, yang paling dekat, biasanya, pasien-pasien yang hepatitis, yang sering mengoralkan, ada yang tersesua, yang memang, tidak mengoralkan, yang betul. Nah, ini, jurnal yang tersebut, ini yang akan kita praktekkan, ya, bagaimana kita menggunakan, api dengan betul, bagaimana kita menggunakan, alat peralatan, sesuai dengan standar, bagaimana kita praktek, air engine, kemudian, kita tarik, tangan spesimen, kemudian, praktek, tangan bergerak, dan sebagainya, ini yang akan kita lepas-lepas. Baik, kita akan masuk, dua itu praktek, yang pertama adalah, air engine. Tadi, di awal, sudah kita praktekkan, bagaimana, air engine itu dilakukan. Air engine itu, yang paling penting, yang diberhatikan, itu adalah, momen, yang pertama, kapan dilambas, air engine. Kemudian, yang kedua adalah, waktu. Waktu ini penting, menjadi standar, betul apakah tidak, jalan rumahnya juga, jika waktu yang dilakukan, itu betul. Berikutnya adalah cara, caranya, caranya menggunakan genera, atau hukus. Kemudian, berikutnya adalah, para waktu, kemudian, audit kebatuan. Sana dan rasana, ini mesti berat-beratnya. Seperti itu, saya ingin, teman-teman, mari kita, kita praktekan, nampak sesetangan. Ini, kita lihat, gambarnya ada. Berat-beratnya ada. Gambarnya ada. Jadi, ada berbeda, antara hand wrap, dengan hand wash. Yang berbeda, utamanya adalah, bahan yang kita gunakan, kemudian, yang kedua adalah, waktu. Waktu. Kalau nampakannya sama. Kalau hand wrap, itu waktunya adalah, 20 sampai 30. 20 sampai 30 detik. Kemudian, kalau yang hand wash, waktunya adalah, 40 sampai 60. Jadi, kalau berakan hand wrap, itu, 4 kali hitungan. Kemudian, kalau hand wash, itu, 8 kali hitungan. Ya. Jadi, ini kalau tidak ada hand wash, kita pakekan yang hand wrap. langkah yang pertama adalah, kita ambil cairan. Kita ambil cairan. Ini mas, misalnya, misalnya, ini mas ya. Kedua ya. Ini adalah cairan. Kita pastikan, bahwa, di telah pertanganan kita, sudah ada cairan. Cairan ini, kurang lebih, 3 sisi, atau 5 sisi. Terbentuk kebutuhan. Kalau tangannya besar, ya orangnya bumbu, lebar, ya betul-betulnya. Kalau yang harus, ya setidih. Kita pastikan. Nah, langkah yang pertama, adalah, gosok dan, katakan mutu apapana. Supaya, Jesus selamatkan lagi. Cairan itu lagi. 1, 2, 3, 5, ya. Let's test. Ini adalah, cara kita mengambil, hand-tub. Ya. Kita hand-tub, kita pastikan, bahwa, hand-tub yang kita ambil, sesuai dengan, kebutuhan kita. Kemudian, langkah yang pertama, ya, maka yang pertama, kita dengan, gosok dan ratakan. Jadi, tadi disampaikan, kalau, gosok dan ratakan. itu sama empat kali. Satu, dua, tiga, empat. Empat itu empat. Tidak masalah. Kan kita kan, di-game course. Jadi, kan kita kan, di-game course. Nah, setelah itu empat kali, kemudian, kita gosok, tundum kita. Itu sama empat kali. Masukkan, setelah selanjutnya. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian, ganti tangan yang sebelahnya. Satu, dua, tiga, empat. Satu lagi, kemudian, salah-salah jari, dalam. Satu, dua, tiga, empat. Sudah empat, kemudian, kita saling mengaik. Ya, saling mengaik. Saling menguatkan, kemudian di lemas-lemas. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Setelah itu, ibu jari. Ya, ibu jari. Ya, boleh gak hanya. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian, ganti sesuatu-satunya. Satu, dua, tiga, empat. Kemudian, pupu. Satu, dua, tiga, empat. Ganti satu lagi. Satu, dua, tiga, empat. Selesai. Itu kalau, hentang. Saya, Uwe Hanido, saya, penghasiswa S1, keperawatan dari UISUWA, dari semester lima. Pak, saya mau bertanya, dari pelajaran skill yang pernah saya dapat, ketika kecil tangan, pada lalu ke-6, itu kita memukulannya itu, enggak berlawanan dengan arah dan jam. Nah, apakah ada bedenya ketika berlawanan atau tidak? Pengaruhnya apa? Terima kasih. Mau berlawanan, atau tidak berlawanan. Prisik kita adalah jangkuan. Jangkuan mana yang akan kita tempuh? Itu prisiknya. Ya, mau, misalkan contoh, mau ke angka 12, ya, itu bisa lewat ke angka 1, boleh ketemu lagi ke angka 12, bisa mundur ke angka 11, baru nanti ketemu lagi angka 12. Jadi, prisiknya itu tidak ada masalah. Jadi, jangan terpaku dengan apelan, harus berpikir, salah jaujam atau kebalikan. Tidak usah. Prisiknya adalah, kuku-kuku ini bersih. Oke, gitu. Nah, yang kedua ini, kita akan memperhatikan tentang, bagaimana pemakai-pemakai dulu. Pokoknya, adanya itu, ya, kita pakai itu. Kemudian, yang rau, ya, tidak memakai. Tadi, pas di seminar, itu menarik, ketika, ditanyakan, tentang RGP. RGP ditanyakan, bagaimana ini pasien, sudah kondisi kritis. Dihkan? Kondisi kritis, kemudian panik, tujuan kita adalah life saving. Tujuan kita. Nah, tetapi, perlu disadari bahwa, ketika RGP, tujuan kita adalah, menyelamatkan hidup seseorang. Nah, di konsep kita, jangan sampai, ketika kita membantu, menyelamatkan seseorang, akan muncul korban dari. Itu besinya. Jadi, standar precaution, itu harus tetap diterapkan. Ya, jangan sampai, kita menolong, seharusnya korbannya cukup satu, muncul berorang dengan si penolong. Itu yang tidak boleh terjadi. Makanya, PPI, Dini, soprik kosan itu harus diterapkan. Misalnya, kita memiliki bantuan nafas, misalnya, bantuan nafas. Mestinya, kita menggunakan barilu, mestinya. Barilu. Panghalang, ya, kita bisa berikan tiruan angin, tetapi, nafas pasien tidak bisa berbalik ke murid kita. Itu mestinya. Tetapi, pada kondisi emergency, ini, bantuan mengalami dan sebagainya. Kalau dengan APD, tidak memenuhi dan yakin, pas itu membawa resumsi kumah, tidak perlu dilakukan. Tidak perlu. Ya, jadi, FCP bisa jadi meninggalkan benar-benar nafas. Tetapi, kita cukup melakukan kompresi. Tidak ada masalah. Jadi, boleh, nyen-nya, baik, boleh. Menolong, life-safety, tetapi, jangan sampai ada yang menjadi korban. Itu, itu yang tadi, menarik untuk ditanyakan. Nah, kita kembali ke topik. Topik kita adalah, kebunan APD. Nah, yang perlu kita bahas ini adalah, jenis-jenis APD, kemudian, cara, kemudian, utama, memakai di melepas APD, kemudian, tempat penyimpanan, dan tempat tembokan, berikutnya, indikasi, dan, ambil kewampuan. Itu yang perlu kita tahu. Kalau belajar tentang bagaimana memakai melepas, itu mudah. Di rumah sakit, dengan jari-jari, satu jam JPL, itu beres. Yang paling berat adalah kepatuan sebenarnya. Kepatuan. Kepatuan itu mengingat waktu, kemudian pemawan, itu yang paling-paling sulit. Nah, kita kepas satu-satu tentang jenis APD. Nah, jenis APD ini, kita mengenang yang namanya Head School. Kemudian, Head School Rumah Tangga atau Industrial. Kalau yang, yang gambar besar, itu adalah contoh Head School Industrial. Ketika salangan ini kita buka, pasti dengan salangan ini ada lipatan. Itu tidak? Ya. Memang ini diatur sehingga tidak lupa, jadi kita mengambil. itu mudah. Jadi, kita tidak memegang area yang luar. Jadi, yang lipatan ini kita pegang, kita mengambil area dalam. Jadi, misalkan, kita mengambil area dalam. di sini, ini, 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 mau pegang kemana pun tidak ada masalah. Mau pegang sebelah sini, mau pegang itu tidak ada masalah. Karena ini adalah area yang dalam. Ya. Kemudian, kalau kita mau masalah, tidak ada masalah. Masalah. Tidak ada masalah. Jadi, kita selalu megang yang ada dalam. Setelah itu, mau dengan kemarin di sini, tidak ada masalah. Ini sudah cukup. Kemudian, baru, setelah kita mau ambil dari sekun yang di sini, kita mengambilkan, boleh area luar boleh, jalan juga boleh. Ya. Saka. Mau ambil di sini juga tidak ada masalah. Ini tanya masih-masih-masih bersih. Ya kan? Masih-masih bersih. Nah, akhirnya kalau ini sudah kita tegak. Kita tegak di sini, makanya ini hati-hati. Ya, jangan sampai ini juga kita tegak di sini. Ya. Ini, makanya ini harus kita kebanyakan seperti ini. Ya. Ini kita jari data. Masuk seperti ini. Ya. Kita posisinya selalu seperti ini. Kita mengambil berarti. Ini untuk yang, dan sekolah yang setelah. Ya. Nah, ketika kita menggunakan atom, baju yang lewat panjang, maka kita memastikan bahwa baju itu, warnanya masuk ke dalam handspon. Ya. Masukkan. Kita masukkan. Jadi semua berlindung. Kita baju itu masuk, mau menutupi handspon, tidak? Handspon yang menutupi mana? Hedge. Oke. Ini adalah handspon. Kalau kita mau menggunakan postul yang steril. Berarti kalau kita mau pakai ruang tandil bersih-bersih, luasannya kompon-kom. Ini, maksudnya tidak teranam, tidak usah. Tapi ini postul yang sepandainya memang, timmas sih. timbakan ini. Oke. Sampai. Sampai. Malapas sama. Malapas sama. Ya. Kita ambil dari dalam, dan pastikan hujan keluar. Jadi. Kalau malapas, jangan sampai sini ya. Sampai. Sampai. Bisa sampai, kalau menopor, atau ini gitu kan? Sampai. Sampai sini ya. Mungkin-mungkin. Ini yang penting. Dari sini ya. Dari sini. Oke. Nah. Pastinya, ini buangnya tetap weight ke tempat samjian. Kesehatan. Kesehatan. Namanya apa? Pemimpin. 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 Oke. Oke, yaitu adalah praktek tentang penggunaan saluran tanah. Ini yang masker bedan. Masker bedan ini, ini tidak bisa merindungi tenaga kesehatan dari proses transmisi kuman. Tidak bisa. Tetapi minimal mengurangi. Jadi kalau kasus-kasus dengan airborne disis, dengan penyakit-penyakit yang infeksius, pasien TB, nomor TB MDR contohnya, atau pasien dengan mask off, atau pasien dengan puluh burung, maka masker ini tidak bisa merindungi. Jadi jangan bangga ketika di rumah sakit sudah dikasih ini, ini adalah bangga bersama perempuan. Jadi, ini adalah hati-hati sama perempuan. Umumnya kalau yang model ini, model yang dipakai perempuan yang berjeba umumnya. Kalau yang laki-laki, biasanya menggunakan tali. Ya, tali yang apa itu, karet. Ya, gitu. Jadi, ini mudah. Teman-teman sudah dipakai ini mudah. Yang paling sulit adalah, yang paling dilupakan, kesalahan yang terbesar pemakaian masker ini adalah tidak disposable. Itu kesalahan paling besar. Kalau teman-teman menggunakan ini, sejak praktek pertama saya pulang. Kalau pas kerja di lapangan, kerja itu sejak-jakannya saya pulang. Jadi, di pantongin terus, salinglah dikonggah saja. Ini satu tipol dengan masker yang dari kain. Dari kain itu satu tipol. Ini satu tipol. Maksudnya itu disposable. Kalau yang dari kain, di-reuse, dicuci. Dengan derma dicuci. Ya, sekarang semuanya kalau dari kain, tinggalkanlah pakai yang ini. Ini ketika jaringan memakai ini, ini yang dimaksud dengan pemakaian standar. Standar ini kita yang pakai ini. Kita belum ada kejurigaan. Kita belum mengarah ke transfusi. Kita yakin, maksudnya datang ke rumah sakit. Sorry, masker saya juga masuk ke dalam gitu. Lalu suriga. Ini yang dimaksud ke rumah sakit. Saya pakai ini. Kemudian yang kedua, adalah pemakaian sedar lima. Kalau ini cara pakenya mudah. Biasa tidak ada hal yang khusus. Karena memang ini tidak melindungi. Tapi yang pokok, disini ada kawan. kawan itu dipaskan dengan hidungnya. Biasanya saya paling sulit lanjutin peset. Yang kedua adalah masker S95. Saya sangat-sangat saya ini dibawa dari rumah. Saya sangat-sangat dibawa karena saham ini, disini tidak ada masker S95. Betul, kan? Jadi, Pak Cita kesulitan menarik S95. Karena memang ini terbatas jumlahnya. Terbatas dan umumnya, masker ini adalah bantuan. Bantuan dari pemanah kesehatan. Ini bantuan dari global fund. Biasanya. Ini harganya, kalian benar tahu, satunya ini Rp20.000. Satunya Rp20.000. Kurang lebih Rp20.000. Ini yang dimaksud masker S95 itu masker dengan efisiasi yang tinggi. Masker dengan efisiasi tinggi. Nah, masker ini lah yang sebenarnya direkomendasikan untuk tenaga kesehatan. Jadi, kalau dibilang punya masker ini, boleh. Ini sangat-sangat berhitung. Maksudnya, ini digunakan untuk hal yang tepat. Yaitu, kasus-kasus dengan air kondisi. Pasien belum jelas transmisinya, datang di UBD, kalau menggunakan masker S95, boleh, tidak ada masalah. Tapi, masker bantuan setelah itu. Tangan-angan memakai api ini tidak sesuai dengan peruntukannya. Itu yang paling penting. Ini juga sering disalah-sangat berlaku laki-laki. Biasanya, kalau mahasiswa itu mengambil ini, kemudian pulang untuk naik motor. Sangat. Memangnya sangat melindungi. Saya melihat ini banyak kejadiannya. Keluar, pakai air kondisi S95. Kalau naik motor, aman sekali ya. Betul. Ini aman. Ini untuk yang partikel itu kurang dari 0,5-3 mikron. Jadi, ini sangat efektif. Tetapi, kalau benar, makin ini betul. Kalau makinnya betul. Itu setengah jalan. Itu, sumbuk benar. sesak banget. Karena memang kecil. Kalau makinnya betul. Kalau yang pakai ini, kok bisa tahan satu si? Berarti ada yang kebocoran. Ada itu. Kalau pakai ini satu si, dipakai itu, tidak ada yang salah. Itu, kalau dia bisa tahan. Umumnya, ada kebocoran atau tidak betul. Pakinnya besar. Pakinnya besar. Tidak ada pengaruh. Jadi, ini sama. Ini ada. Ini kalau kita buka. Ini sama. Sebenarnya kalau masalahnya berat-berat. Kita mau pegang dimanapun, tidak ada masalah. Kalau ini berat-berat. Tetapi, yang jadi masalah ketika ini reduce, mau kita pakai pengganti. Kan tadi maksudnya boleh dipakai selusif. Dengan dipakai dengan orang yang sama. Orang yang sama boleh dipakai selusif. Jadi, nanti jam 7 datang ambil ini. Setelah selesai pulang kerja, ini dibuang. Jadi, kalau ini ke pasien, sepanjang tidak terkena aerosol atau droplet, itu boleh. Dipakai pulang tidak ada masalah. Tapi kalau ini baru mau menegangnya sini, tidak ada masalah. Ya, tidak. Prinsipal. Tapi yang prinsipal ketika ini telah dipakai, telah kontak dengan lingkungan pasien dengan air kondisis. Maka kita perlu waspada. Jangan sampai kita menggunakan sesuatu yang telah kontak dengan lingkungan pasien. Jadi, ini sudah beri. Selanjutnya sudah beri pasien, tapi tidak beri. Tidak pulih. Kalau misalkan terpaksa beneran, terpaksa beneran, setelah naikin lagi, cuci tangan. Cuci tangan dulu. Pastinya. Jadi, ini yang saat itu punya prinsip. Prinsip. Kalau masker, kalau makan masai sih tidak ada masker. Mau dipakai begini, juga tidak ada masker. Kemudian, kalau saya buka, di sini itu mengandungkan besi. Ini karena penyiasatnya sama pakai, sama pakai. Yang taruh yang sabur ini di atas peringkat. Ini paling peringkat. kita memastikan bahwa semua terputar apa. Ini kalau usah nanti kuat sampai pulang, berarti ini agak kebocoran. Jadi, umumnya itu 15 menit. Itu agak berat sekali. makanya kita minimalkan kontak atau transmisi menggunakan masker ini kalau tidak itu penting dengan. Kita tidak usah terpasian. Kalau kita penting dengan. Kalau untuk pasien boleh lakukan tindakan secara itu keluar. Lepas hanya 24 menit. Ini yang paling penting adalah teknik melepas. Tadi belum usah praktekan teknik melepas. saya ulang. Ini perlombaan setelah sini. Jadi, kita pastikan ini pemadanya betul. Jadi, kita menjau rongga-rongga dan sebagainya ada enggak? Kalau tidak ada, kita yakin ini betul baru kita masuk ke pasien. umumnya yang tidak direkomendasikan adalah laki-laki yang mempunyai jenggot. Mempunyai jenggot itu mestinya kalau dia kerja cukur infeksi itu dicukur mestinya. Temuan saya di kas itu adalah peralang yang jenggotan tidak dicukur itu tidak boleh. Karena pasti ada rongga. Kemudian sekian lupa di Indonesia ini dimodifikasi dengan kebijakan di rumah sakit pemakainya satu shift. Mestinya itu disposable. Mestinya makanya pemakai di Indonesia itu masih ketergambungan dengan berluar dari luar karena ada produk-produk yang kita belum bisa produksi. Ini untuk masker. Oke berikutnya dari salam tangan dengan masker adanya ditanyakan. Saya minggu dari Keberawatan Undir ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ditanyakan. Yang pertama Pak apakah jadi sewaktu saya tadi kemarin menemukan perawat itu ada memakai satu tangan dia hanya kotak dengan pasien tidak kotak dengan pasien nah itu setelah itu langsung tidak dibuang tapi hanya dicuci dengan hands lalu dijemur di troli nah itu apakah benar atau salah lalu yang kedua masker atau salam tangan salam tangan iya yang kedua tentang masker itu waktu saya praktek saya kan pakai maskernya yang di depan itu yang warna hijau lalu ditengur sama dokter bilangnya kalau tenaga kesehatan itu pakainya yang putih yang di depan nah terus saya tanya alasannya apa Pak Bapaknya cari saja sendiri gitu nah itu apakah ada aturan khusus untuk kemarin yang hijau sama putih nya nah lalu untuk masker juga disini masker N95 itu ada V-test terlebih dahulu nah itu V-test nya seperti apa nah yang terakhir untuk pasien anak-anak itu kan kadang membeli bangsal anak perawatnya bilang gak usah pakai APD soalnya pasiennya gak ada infeksi soalnya kalau pakai APD nanti takut anak-anaknya tetapi kan berdasarkan yang tadi kita harus menggunakan kuasa keadaan yang standar nah itu bagaimana Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kenapa kadang perawat yang bilang kalau di anak tidak boleh menggunakan APD karena anaknya takut sementara kita harus melakukan pasien standar nah kita mestinya identifikasi kira-kira anak itu dengan apa yang tidak boleh itu yang kita menggunakan masker atau menggunakan hand school atau menggunakan berju atau yang lain kalau yang tidak boleh menggunakan masker kita terlihat pasien itu dengan apa pasien dengan biasanya kalau masker dipakai itu dengan air bone disease atau pasien yang kira-kira transmisi penyakitnya itu melalui droplet maupun percikan nah umumnya kalau kita lihat konsepnya anak anak itu ketika dia terkena TB dia tidak menolarkan sebenarnya dia tidak menolarkan kalau ada kejadian anak terkena TB maka penggajian kita yang pertama adalah ada tidak keluarga yang menderita TB jadi anak itu kecil kemungkinan menolarkan karena umumnya uman itu ada di paru anak untuk batuk sampai keluar dari dalam itu sulit misalnya batuk paling hanya dari luar pengkosa itu sulit menolarkan kecuali anaknya kalau standar kita anak usia anak sekarang itu sampai lewat 17 tahun kalau dari 17 tahun kita perlu pas pada tapi kalau itu anak itu barita kemudian kalau jendinya masih mau menggunakan APD sebenarnya aman kalau tidak makin sebenarnya aman tapi kalau jendinya ragu-ragu anak itu akan dipakai anak nangis ada masalah menangis boleh tidak ada masalah menangis tapi konsepnya terusaha menangkap mungkin menangkapnya bilang seperti itu karena resipnya kalau anak itu tidak menggunakan untuk kasus-kasus TB tapi kalau orang dewasa dia akan menolarkan makanya kalau kalau ada kasus TB orang dewasa kita tanya di rumah ada tidak pas anak kecil karena apa dia tentang tertulai kalau karena kasus TB pada anak kita lihat ada tidak orang yang sakit TB di sekitar anak-anak karena kita akan cari anak ini dapat dari mana jadi kalau dia memang transmisi kompak ya kita wajib kita wajib menggunakan APD jangan sampai hanya karena kultur anak takut dan anak menangis kita melalikan universitas ekosm itu yang tidak boleh standar tetap diterapkan itu pertanyaan terakhir jadi itu sekilas dengan memakai masker jangan salahnya kita pakai masker warna ukurannya XL wanginya cili tidak tercuma itu namanya tidak melindungi kita lakukan fitz nah ini yang saya sampaikan tadi masker yang 95 tadi ada beberapa jenis yang ada jenis yang pertama yang yang panah panah yang kita masuk ke ukurnya ada M small kemudian medium kemudian ada large dan sebagainya itu yang warna medium kalau yang warna yang putih ini ini kemudian all size semuanya bisa pakai karena itu sifatnya fleksibilitasnya tinggi ini master pembeda cara pembeda master yang sedang yang jadi kalau pertama kali boleh tekan depannya kalau mau dipakai bergulang hati-hati kalau terpaksa dipakai karena itu telah mengkat dengan dengan masker nah ini tahini krollan masker yang yang ditegang itu adalah talinya kalau kalau melepas masker yang modelnya ini sama sama potong talinya juga dua jangan kamu ambil dari sini tarik ini masker oke kita masih panjang baru jam bulan kebetulan pas ini saya tidak di acara jadi saya memadri bisa siap siap terus ya ini ini bakjim ini bakjim tau ini siap makan malam siap 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 makan malam makan malam dari sini ada daun baju atau daun kalau baju itu prinsipnya adalah bersih kecuali baju-baju yang dipakai di kamar rotasi maka itu biasanya melalui proses sterilisasi di kamar rotasi kalau baju tidak ada masalah hanya yang diberhentikan ini kebetulan tidak ada baju kebetulan tidak ada baju jadi saya sudah siapkan tapi mungkin habis jadi kebetulan kebetulan tidak ada ini tidak ada baju tidak ada baju ini tidak ada baju kalau menunjukkan baju yang paling penting kalau jangan memakai baju hanya untuk di ruang perawatan itu tidak ada masalah tidak ada koros khusus yang harus diperhatikan kalau di rumah perawatan tapi kalau di kanal rotasi pastikan jaringan harus pencuci tangan pasti pastikan kemudian yang paling penting diberhentikan itu adalah cara melepas cara melepas misalkan kita pakai kita pakai seperti ini kita tali kita tali kemudian kita tali dan seperti ini kita telah kita telah nah cara melepas setelah kita lepaskan kita talinya semuanya maka posisinya kayaknya sepuluh ini harus terbalik terbalikannya ya harus terbalikannya kalau sudah terbalikannya maka yang paling penting adalah ini diposisikan seperti ini jadi kita kita melihatnya kita tidak tarian ke dalam setelah kemudian kita tutup semuanya seperti ini baru kita lipat kita lipat kita puluh setelah kita puluh kita puluh kita puluh kita puluh tanpa sampah yang mananya mulai mulai kalau itu yang disposable kalau yang tidak disposable ya taruh ke kontennya yang lain kami akan diproses di sejenisasi atau dipesokkan jadi yang paling penting adalah ketika melepas kita jangan menyenangkan yang bergenau kita melepas ini adalah sentum yang bergenau itu itu jadi untuk metodenya gampang dengan punya cara-cara yang lain tidak ada masalah tapi hal yang prinsip itu yang kita tahu jadi kita tidak bisa jelaskan perutannya harus panang-panang dulu kemana-panang kiri dulu harus panenya dulu tidak ada masalah kita kita tuh berasa itu enak nyaman tetapi satu hal yang prinsip itu yang pegang prinsip tadi kalau masker kalau tawar pakai kita pegang boleh setelah pakai biasanya pegang kalau baju setelah lepas setelah lepas yang bergenau dan tegangnya itu untuk baju oke dari baju ini ada pertanyaan ada pertanyaan kalau tidak ada kita lanjut ini nah ini peralatan-perawatan jadi tegian dari diantaranya adalah peralatan-peralatan peralatan ada yang harus disposable ada yang bisa diregius dengan disinfeksi khusus atau disinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi risiknya itu adalah sesuai sesuai dengan alat ini ada yang alat ketika diregius maka dia akan melalui terusakan yang tadi disampaikan master negrasert master negrasert itu yang ditanyakan itu dilakukan disinfeksi tingkat tinggi saya yakin akan terjadi terusakan molor minimal molor nah terus molor dipakai tidak sesuai dengan ukurannya orang enak tidak sesuai ukurannya ya kan itu makanya kalau yang siparnya alat kemudian kayak pincel ya itu boleh sterilisasi kemudian pincel alat ini tidak sesuai dengan jadinya masalah tapi yang alat ini ketika diregius susah maka kita harus membuatnya seperti yang maka hati-hati ketika rumah sakit mau melakukan reuse peralatan peralatan ini yang peralatan kesehatan kemudian ini alur alur peralatan alur alat-alat ini ini adalah setelah dipakai pasien itu dilakukan dekontaminasi dekontaminasi itu menggunakan bisa disuci ya kemudian dilendam melakukan klorin tidak ada masalah setelah dilakukan dengan dekontaminasi kemudian bit gulit dengan infeksi ringan ataupun tingkat tinggi setelah itu setelah steril baru dilakukan peremasan kemudian gecek indikator masa ED-nya kapan jadi kalau jadinya ke rumah sakit ketika menggunakan set ganti balut set ganti balut rumah sakit yang telah terstandar disitu nanti di set diperlukan ada indikator indikator itu alat ini telah diserilkan kemudian kapan diserilkan kemudian kapan ED-nya masa ED-nya itu ada jadi perhatikan dikandimungan diminta di tolong perangkutah ambil set ganti balut di alari kembil kemudian cek masih layak kalau masih layak pakai kalau ternyata sudah ED sudah kembalikan maaf ini ED kita kembalikan kita minta setnya ini yang paling diperhatikan adalah kita tidak boleh memberikan alat tajam tanpa alat pengaman kalau kita memberikan alat tajam tanpa pengaman maksudnya itu ditaruh di alat dulu untuk kita berikan mereka tercerita itu upaya kita meminimalkan tusukan dan disini kemudian alat tajam biadanya jarum jarum itu juga perlu dengan penolakan dan paling penting kalau jarum misalkan sebuik ini kan ada jarum kalau di rumah sakit kita di rumah sakit dari kelas standar standar internasional maka setelah kita pakai kita buka kemudian ini ketika kita melakukan paket sunjikan ketika kita telah menjel kita menambil kemudian maksudnya ini kita buang langsung untuk setifu ya buang untuk setifu ini telah dirajar khusus jarum ini tidak bisa mengungkus setifu mestinya kecuali ini buatan sendiri suka petas manila kalau ini beri yang setiap standar ketika jarum dibuang tidak ada proses tusukan mestinya tidak ada masalah jadi kalau di rumah sakit kita terstandar masalah sampaikan ini setelah kita langsung buang kita tidak melakukan teknik re-capping re-capping itu memasukkan seperti jarum tidak tidak memasukkan jarum ini tidak boleh misalkan ini kita tidak ada lagi proses kita masukkan jarum dengan dua tangan kalau terpaksa kita memasukkan re-capping itu pakai satu dua itu dengan teknik satu tangan jadi tutupnya kita taruh dinejar dan kita masukkan setelah setelah tutup itu re-capping dengan teknik satu tangan itu masih direkomendasikan kalau dengan menemui di rumah sakit daerah misalkan jarum ini masih dipakai kemudian di rumah dulu ini buang waktu yang ditahan tusukan kemudian buat persamaan tidak masalah tapi persiannya sebenarnya kita tidak boleh masukkan dengan dua tangan ini yang paling terinfeksi kalau ada sensitivorm yang aman setelah itu dua masalah kalau melakukan itu di rumah sakit kita kita pakai simbol kalau di rumah lain di sini tidak tidak tapi lebih berusaha sudah berusaha sudah berusaha sudah masuk awal kemudian masuk kemudian kemudian salah satu yang perlu kita ketahui adalah bagaimana pengendalian lingkungan pengendalian kepentingan itu adalah kalau belum itu bagaimana kita menceritakan ruangan kita menggunakan sinar ultraviolet sekarang itu sudah di lingkungan kalau di rumah sakit itu kita mengenal ada isolasi ruang isolasi itu ada isolasi tekanan negatif ada isolasi tekanan positif ada ruang isolasi yang tidak bertekanan kalau ruang isolasi yang tekanan negatif tekanan negatif itu diperlukan untuk pasien-pasien dengan transmisi dropout atau penjaga itu terang negatif jadi ruangannya khusus satu alat kemudian dia dibuat menggunakan alat depabila ternamanya itu nanti fungsinya dengan menyedot menyedot ruangan itu alat menyedot itu tanggungkapi penyaring penyaring udara yang ketika kemudian udara bebas itu sudah bersih itu terang negatif jadi kalau kasus baby maksudnya ditapannya di situ ketika dia batuk dibersin dia akan cepat kemudian terang tekanan positif itu dibentukkan untuk pasien-pasien dengan immunocompromise pasien dengan kasus HIV dengan CD4 yang rendah misalkan itu masukkanlah ke pasien dengan tekanan positif tekanan positif itu adalah dibalikan udara kemudian udara itu telah disaring sebelum masuk ke ruang itu telah disaring sehingga kalau ada orang masuk itu dibuka di ruang itu dibuka itu udara dari di ruang itu keluar jadi tidak ada lagi udara dari ruang itu masuk sehingga itu untuk menggunakan keras misalnya kemudian sumber air kemudian binatang kemudian yang paling penting kalau kita membersihkan ruangan itu sebenarnya cukup dengan lap dengan larutan klorit itu yang cukupnya itu jadi lap perumkaan dengan larutan klorit itu cukup klorit yang memang cukup seperti itu oke ini dengan medis ya kemudian ini pengelolaan dengan kotor di ruang perawatan nah yang paling penting kalau jangan nanti di ruang perawatan di rumah sakit dengan praktek ini perhatian itu sering biasanya makasimal di kita untuk kalau ada pasien baru diminta untuk perbedaan dulu maka yang perlu diberantikan adalah bekas pasien yang dilakukan perbedaan itu bekas pasien apa jadi kita perlu tanyakan sebenarnya itu perbedaan yang posen itu sebenarnya dipakai untuk pasien apa kalau dia mau dipakai untuk pasien dengan infeksius maka klinen itu pun juga termasuk infeksius maka dia nanti harus diambil dengan menggunakan standar standar APD APD dengan menggunakan masker masker beda masker beda pakai 10 perbedaan kemudian taruh ke kontainer yang infeksius itu bedanya jadi kalau nanti perbedaan saya langsung main ambil dengan itu mabul itu 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 bekas pasien apa kita perlukan sesuai dengan jenis pasien itu paling penting nah ini kesehatan karyawan kemudian penempatan pasien tadi ini dibahas dari penempatan pasien ketika ada kasus-kasus pasien dengan KLB misalkan KLB kejadian luar biasa kasus jenis penyakit TB atau penyakit SARS atau MESCOH ini penempatan pasien itu di sistem dengan POHOL kalau ruangan itu penuh kebijakan kita itu kalau rumah sakit menerima pasien dengan kebutuhan ruangan isolasi maka kita pastikan rumah sakit itu ada ruangan isolasi jika tidak kita harus edukasi diujud rumah sakit dari punya ruangan isolasi itu misakannya kalau terpaksa rumah sakit semuanya penuh maaf rumah sakit kami ruangan isolasi penuh penuh dan sebagainya maka kita lakukan mohon kita mematukan asien jenis penyakitnya kita samakan sampai asien TB kumpul dengan pasien TB kumpul dengan kanker CA TB yang semuanya dengan TB itu cohort jadi boleh satu tuangan itu paturan kasus TB semua tidak ada masalah sama tetapi tetapi tidak boleh lagi TB sebenarnya TB MGR TB dengan resistance worker jadi itu prinsipnya jadi jenis masakit itu memungkinkan sekali bahwa kita melakukan mobilisasi pasien pasien itu dimobilisasi dikumpulkan jadi satu agar pasien tersama-teman pasien terjadi yaitu prinsipnya kalau perubahan masin oke dan ini kita jangan selesai nah ini adalah etika batuk dan tersir 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 etika batuk ini yang perlu kita berantikan adalah kita memberikan edukasi pada pasien-pasien yang rentan pasien yang rentan pasien yang datang dengan kerjaan spesifik maka kita akan edukasi kalau etika batuk itu sederhana sederhana tetapi yang paling sulit itu kita membeli membeli edukasi itu yang terjadi di rumah sakit itu jarang maksudnya etika batuk ini dikitar ini peniniman diri pertama di rumah sakit itu Sabang 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 datang dari jauh misalkan pasien dengan batuk datang masuk terkaki di rumah dan kita akan dimasukkan misalkan batuk ya bu ini apa nah ini kita beri masker maka ketika itu batuk maka sahaja seperti etika batuk jadi etika batuk yang kita berantikan adalah kita menggunakan tisu ya menggunakan tisu tisu batuk kita menggunakan tisu kalau ada ada tisu ya kalau tidak ada tisu kita bisa menggunakan seluruh tangan yang ini kan sudah oke berikutnya adalah panteks yang aman yang terhukumlah kemudahan jelaskan kalau panteks itu yang tadi yang saya jelaskan itu kaki-kaki 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 karena saatnya kita memasukkan jelung itu dengan sifat tangan boleh satu tangan itu terserah panteks yang aman itu salah satunya boleh dilepas jelungnya tetapi dimasukkan ke yang dah suka kalau orang masaknya itu jelaskan langsung menggunakan sifat tangannya kalau ada alat khusus yang memisahkan jelung dimasukkan jelung tidak ada masalah oke ini terus berpenggungan sampah kacang dan jelung ini bisa jelaskan ini makhluk yang tidak benar ini contoh sampah antroposis ini kalau ini biasa misalnya misalnya biar standar biarnya biar standar nah ini koin 10 yang itu meminta penasih adalah bagaimana pakai penahan tumpahan infeksi dan situ itu ada tumpahan bahan beratul dan bergerak ada tumpahan bahan-bahan radioaktif ada tumpahan bahan-bahan infeksius makanya kita harus identifikasi cara tumpahnya itu tumpah napal kalau itu tumpahan bahan infeksius maka kita melakukan infeksius seperti tumah infeksius kalau tumpahan itu bahan radioaktif ya kita melakukan ini yang kita bahas adalah tumpahan yang bahan infeksi bahan infeksi itu adalah tumpahan contoh pasien dengan TB positif dengan gantuk darah di waktu kemudian dia gantuk keluar darah dia masuk kategori tumpahan infeksius pasien kemudian gantuk kemudian dia buang buang darah sederhana itu masuk tumpahan infeksius tumpahan 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 tidak boleh tumpahan langsung di sekerat dengan paper kita pastikan bahwa dimanakah terjadi tumpahan misalkan tumpahan itu ada di depan kita misalkan tumpahan kita lihat area area tumpahan area tumpahan kalau itu infeksius misalkan bedah infeksius maka ketika ada kipas angin dan sebagainya itu harus memastikan karena itu bedah infeksius atau ketika tumpahan campur bedah dan sebagainya kita matikan kipas angin atau apapun yang sekiranya membuat penyebaran transimis hukuman nah sudah mati kemudian kita kasih mid-light untuk pembatas kita kasih pembatas area tumpahan kita kasih pembatas kalau di rumah sekir kita itu ada yang namanya langskill game seperti itu di dalamnya itu berisi alat-alat untuk transimis hukuman di atasnya adalah penanda semua ada kasih penanda berarti area bergerak jangan di luar nah setelah kita kasih penanda maka yang kita lakukan darinya adalah kita mengambil APD APD supaya kebutuhan kita kalau ada tumpahan jadi kita APD-nya lengkap ya tumpahan infeksius dari kita lengkap mulai dari daun kepala ya penutup kepala kemudian akron kemudian sarung tangan masker google kemudian skaltibur itu semuanya kita pakai semuanya kita pakai setelah kita mengambil APD lengkap baru kita identifikasi tapi tumpahan darahnya itu masih kering atau sudah basah masih basah atau sudah kering masih basah atau sudah kering kalau dia masih basah maka sebelum dibesihkan darah itu diberikan serbu serbu adri dipoklorit serbu kita kasih serbu setelah kita kasih serbu kemudian kita serap dengan aneopel itu kalau darahnya basah kalau darahnya kering sudah kering kita sudah mempersiapkan kita tinggal lewani ternyata kok kering maka sebelum dibesihkan kita tolakkan dulu cairan hipoklorit yang bentuknya cair jadi kebalikannya kalau basah kita kasih yang serbu kalau yang kering kita kasih dia cair kemudian setelah itu kita serap dengan aneopel setelah kita serap dengan aneopel kemudian kita tuangkan air air kemudian kita serap lagi dengan aneopel kalau sudah bersih beli aneopel itu kita masukkan ke sampah infeksi nah setelah itu kalau anda kurang lagi baru boleh dilakukan proses pembersihan yaitu dengan diperl menggunakan manajer pembersihan keuangan efeksi itu adalah bagaimana kita nangganya tumpahan jadi kalau ada tumpahan itu sergem itu kenapa sergem itu langsung mengambil bersihkan lap nah kalau kadang ambil berju pasen kurang-kanggu lap ambil hands-cru langsung lap itu sering itu sering terjadi kalau nanti-nanti maka mati tapi kalau ati itu tumpahan siapakannya tumpah itu adalah randik penanganan tumpah dan ini menjadi standar basic keselamatan pasir di rumah sakit semua harus mampu melakukan penanganan tumpah praktek penanganan spesimen yang terakhir adalah penanganan spesimen spesimen ini yang paling penting adalah ketika kita mengambil produk spesimen ini adalah contoh contoh botol untuk penanganan spesimen kalau nanti di rumah sakit itu mungkin sering diadakan situasi untuk bertemu dengan botol seperti itu ini bermacam-macam kebenarnya bermacam-macam jenis pemeriksaan yang perlu dibayarkan adalah praktek yang paling aman untuk penanganan spesimen praktek yang paling aman nah ini kita bedakan anti-spesimen biasa dengan spesimen yang pultur pultur dara kalau kultur dara sebesikan kultur dara maka kita akan melihat jenis pungan kita akan melihat jenis pungan apa yang kita periksa maka kita pastikan bahwa ketika kita mengambil kultur dara tidak ada kuman lain yang masuk ke daerah yang kita periksa makanya kita isolasi betul bahwa daerah yang masuk ini sesuai dengan pasien kalau yang lain mungkin cukup kita sesuai panggol dari dalam luar kemudian kita ambil darah kemudian kita masuk dalam buah ini kalau dara penting tidak ada masalah tetapi ketika mengambil darah untuk kegiatan kultur kita menisolasi rumah maka setiap pengambilan kita pastikan bahwa darah itu tidak tercampur rumah dari luar pasien jadi langkahnya adalah pertama kita gosok dulu pasien area yang akan kita tusuk kita bersihkan dulu menggunakan beta bin COVID-19 kita bersihkan dulu setelah kita bersihkan baru kita swipe kita swipe dengan aku horu setelah kita swipe dengan aku horu kita ulangi lagi dengan COVID-19 jadi kalau bisa minimal dua kali masing-masing dua kali itu yang ingin saya sampaikan ke sambung pertanyaan kalau ada pertanyaan dari saya saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi bapak-bapak berawal berawal Indonesia selamat di wawas di wawas di wawas berawal Indonesia selamat di wawas di wawas di wawas oke baik untuk session kedua siang hari ini telah kita paparkan berlepon materi dan tetap bersama-sama kita beragam juga meskipun kita semua yang mencoba kita akhiri di wawas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba beragamualaikum warahmatullahi beragamualaikum warahmatullahi terima kasih selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba